Penerapan sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan wewenang kepada Satpol PP sebagai penyidik dalam pidana pelanggaran protokol kesehatan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan perubahan perda nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 karena adanya peningkatan angka kasus positif COVID-19 dan bertambahnya angka kematian secara signifikan. Menurutnya, terdapat sejumlah poin yang diajukan dalam revisi perda nomor 2 tahun 2020 ini. Di antaranya adalah mengenai aturan sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan. Terima kasih. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dengan agenda perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 di Kedung DPRD DKI Jakarta Rabu Siang. Dalam revisi tersebut, terdapat beberapa poin seperti penerapan sanksi pidana dan kewenangan anggota Satpol PP dalam penyelidikan kasus pelanggaran prokes. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan perubahan perda tersebut berdasarkan adanya peningkatan data angka kasus orang positif COVID-19 dan bertambahnya angka kematian secara signifikan. Terdapat sejumlah poin yang diajukan dalam revisi perda nomor 2 tahun 2020 ini diantaranya mengenai aturan sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan. Namun, sanksi pidana baru akan dilakukan apabila seseorang kelompok atau institusi telah melakukan pelanggaran secara berulang. Mengenai kewenangan baru bagi Satpol PP DKI, Wagup DKI belum merinci secara detail akan hal itu. Riza meminta agar masyarakat tidak panik lantaran Pemprov DKI Jakarta akan menegakkan aturan secara humanis sehingga tidak menimbulkan geseka di masyarakat. Adapun, hasil raperda tersebut baru akan diputuskan pada rapat paripurna selanjutnya 29 Juli 2021. Pemprov DKI Jakarta kaget dan takut karena ada pidana, ini diberikan sanksi ini dipidanakan bagi mereka yang mengulang-ulang atau sembunyi-sembunyi secara diam-diam melanggar ketentuan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Yang memutuskan pidana nanti kan tetap pengadilan. Jadi ini penguatan, sebenarnya penguatan atas perda dua terhadap sanksi-sanksi itu. Kalau kemarin kan sekedar administrasi aja, ada yang dihukum apa, busap, sampu-capu, ternyata itu nggak buat jerah juga. Nggak ada, ini kan memang ada ketentuannya, PNS juga bisa menjadi penyidik ada. Tentunya tidak semua PNS-PNS yang mengulangi syarat itu.